selamat pagi kawan kecomania ketemu lagi dengan channel perawatan burung kali ini tentang setting burung murai batu jadi sebelum kita setting kita harus mengenali burung tersebut siap disetting apa belum dalam arti sudah siap kita proses apa belum banyak sekali teman teman yang memasakkan diri ketika burungnya belum siap tetapi dipaksakan ya itu juga bisa cuman hasilnya pasti kurang bagus terus bagaimana terus apa saja yang harus diperhatikan biasanya saya memperhatikan model bulunya teman teman jadi ada apa dengan bulunya untuk setting burung murai batu supaya tampilnya maksimal itu biasanya saya perhatikan bulunya yang pertama saya lihat seperti teman teman disini bulunya itu klimis dan sangat rapi sekali kayak gitu ya loh pak kok bisa ya kok pilih bulu klimis apakah bulu yang tidak klimis itu gak bisa kan banyak bulu yang gak klimis suaranya bagus lagunya bagus bisa juga teman teman itu bisa juga jadi ada beberapa faktor jadi ada beberapa faktor kayak gitu teman teman nanti teman teman bisa bandingkan setting burung misalkan sama-sama yang pertama yaitu kita harus tahu burung tersebut memiliki variasi lagu atau sudah kelihatan tembakan-tembakannya misalkan jelilin dan lain sebagainya itu sudah ada yang pertama itu itu faktor pertama juga faktor penting juga karena di setting apapun kalau tidak memiliki lagu atau materi lagu atau tembakan percuma teman teman nanti akan ngukluk setelah jadinya kayak gitu ya yang pertama itu terus yang selanjutnya saya biasanya gunakan kembali lagi ke bulu teman teman jadi bulu ini sangat penting sekali nanti teman teman bisa lihat atau bisa gunakan trik seperti ini ketika membeli murai batu yang bulunya mulus ketika dibawa ke rumah kadang-kadang itu bulu bawahnya ada malik di dada atau pokoknya ada malik lah kurang istilahnya kurang rapi kayak gitu biasanya burung yang malik kayak gitu itu adalah burung yang stres kayak gitu teman teman walaupun kita setting kelihatan dia gak cor kalau bulunya malik-malik itu tetap hasilnya kurang bagus teman teman nanti bisa dicek aja kayak gitu ya jadi rata-rata walaupun bulunya kusam karena kebanyakan jemur dia itu rata-rata rapat nanti bisa dilihat di gantangan-gantangan yang burungnya menang itu nanti bisa teman teman buktikan dilihat itu bulunya itu rapi apa enggak kayak gitu ya teman teman jadi yang pertama-tama ya itu tadi teman teman saya melihatnya sebetulnya dari materi lagu atau suaranya terus selanjutnya itu dari bulunya kalau udah ada materinya kalau bulunya rapi itu bisa kita setting teman teman kayak gitu ya jadi ini juga seringkali saya alami ketika saya membeli gacoran bermateri ketika saya bawa pulang itu bulunya ternyata malik-malik nah itu walaupun disetting seperti apapun hasilnya pasti kurang maksimal kayak gitu teman teman itu untuk mengetahui burung kita sudah siap apa belum seperti itu biasanya kalau udah ada materi bagus ada volumenya kenceng terus bulunya rapi kayak gini kita tinggal setting settingnya bagaimana ya kalau misalkan kita beli udah jadi biasanya tanya kepada pemilik sebelumnya cuman disini seperti teman teman kebetulan ini bersamaan saya coba menggunakan sangkar kotak kayak gini ya saya coba nyeting burung ini karena ini jenisnya jenis balak ada balaknya dan volume volume sama lagunya juga ada speednya juga rapat saya coba menggunakan sangkar kotak kayak gitu teman teman itu tadi pertama yang saya lihat materi lagunya atau volumenya dan selanjutnya ke bulunya jadi bulunya kelimi sekali ini tinggal menunggu waktu disendirikan satu minggu aja kayaknya udah siap untuk dibawa jalan-jalan teman teman oke dari video ini semoga bisa diambil manfaatnya dan bermanfaat untuk teman teman yang mau nyeting burung jadi sekali lagi saya ulangi kalau misalkan dapat materi bagus bulunya masih malik-malik itu jangan dipaksakan untuk segera diturunkan kegantangan karena apa hasilnya pastilah kurang maksimal kayak gitu teman teman oke terima kasih salam kecamannya